Pemirsa teror bom di depan gereja Katedral Makassar, polisi terus mengusut jaringan orang yang diduga terlibat aksi teror. Selasa siang, Densus 88 menangkap seorang terduga teroris di Tulung Agung, Jawa Timur. Hingga selasa kemarin, pemirsa selain telah menangkap terduga teroris di kawasan Condet dan Bekasi, Densus 88 juga menangkap dua orang terduga teroris di Ciputat dan Pademangan. Penangkapan seorang yang diduga terlibat aksi teror bom di depan gereja Katedral Makassar dilakukan di dusun Ngipik, Desa Tenggur, Kecamatan Rejo Tangan, Tulung Agung, Jawa Timur. Detasemen khusus antiteror 88 juga mendatangi rumah mertua terduga teroris sekitar pukul 2 siang untuk melakukan penggeledahan. Dalam operasi ini, Densus 88 menangkap pria berinisial NM. Selain itu, istri dan anak balita pelaku turut dibawa polisi. Perangkat desa setempat mengungkapkan pihaknya sempat diminta menjadi saksi oleh Densus 88 dalam melakukan penggeledahan. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa dua pucuk senjata api, jenis pistol, delapan amunisi aktif, barang kecil, dan beberapa barang bukti lainnya. Itu kedapatan pistol dua. Wah, saya tidak tahu itu. Dan peluru sembilan. Delapan dah? Satu kosongan gitu lah. Berarti delapan aktif, satu kosong. Densus 88 bagaimana Pak? Apanya? Yang dibawa itu asli warga sini atau bukan? Itu orang Blitar, penikah di sini. Sementara itu, ayah mertua terduga teroris menuturkan. Sehari-hari, anak nantunya pulang pergi Blitar Tulung Agung untuk menjalankan bisnis angkutan truk dan mengolah lahan. Sementara itu, dari Ibu Kota Jakarta, total terdapat empat orang yang ditangkap di empat tempat berbeda usai teror bom di depan gereja Katedral Makassar. Juru bicara Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan, Empat orang yang ditangkap adalah Z.A. diringkus di Cibarusa, Kabupaten Bekasi. H.A. diamankan di Condet, Jakarta Timur. Lalu A.J. diringkus di Cirende, Ciputa, Tanggerang Selatan. Dan B.S. di Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara. Salah satu terduga teroris yakni pria berinisial H.A. memiliki peran penting sebagai motivator dan fasilitator bagi tiga terduga teroris lainnya. Ada yang menanyakan apakah ada keterkaitan dengan bom yang ada di Makassar, di gereja Katedral. Sampai dengan saat ini belum ditemukan ada keterkaitan mereka. Mereka ini masih informasi yang sampai dengan saat ini masih memang bergerak sendiri, kelopok sendiri saja. Tetapi ini masih didalami terus ya. Karena barang bukti yang ditemukan cukup banyak. Sebelumnya saat menangkap sejumlah terduga teroris, polisi menemukan sejumlah bahan peledak. Agar tidak membahayakan, tim Gegana langsung memusnahkan bahan peledak yang ditemukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.